Pemirsa, tiga terdakwa perkara perintangan penyelidikan kasus pembunuhan Yusuf Talbarat, Arief Rahman Arifin, Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria hari ini menjalani sidang pemeriksaan sebagai terdakwa. Arief Rahman disidang pada pagi hari sedangkan Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria selepas Salat Jumat. Dan informasi terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pemirsa, selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN, Zeva-nya. Sarah, Zeva, apa poin-poin yang kembali digali dan didalami oleh Majelis Hakim maupun juga pihak JPU pada persidangan pemeriksaan terdakwa, Arief Rahman Arifin? Naila dan juga Widya pada umumnya memang baik itu dari Majelis Hakim maupun juga dari Jaksa Petut Umum dan kuasa hukum terdakwa ini menggali lebih dalam terkait peran dari Arief Rahman Arifin terkait upaya dugaan melakukan perintangan penyidikan terhadap kasus tewasnya Brigadir Noviansyah Yosua Hutabara. Tadi ada beberapa poin menarik yang kami sempat catat. Salah satunya tadi Majelis Hakim dalam persidangan ini mengukapkan mengapa Arief Rahman Arifin kemudian yang dipilih untuk pertama diperiksa dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa hari ini. Lantaran Majelis Hakim tadi Ketua Majelis Hakim Ahmad Suhel menyebut bahwa dirinya menilai bahwa Arief Rahman ini memiliki kejujuran di dalam dirinya. Ini dibuktikan salah satunya dengan dimana Arief Rahman pada saat persidangan sebelumnya pada saat Ferdi Sambo diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa Arief Rahman Arifin. Ini Arief Rahman sempat membantah keterangan yang disampaikan oleh Ferdi Sambo sehingga ini yang dinilai oleh Ketua Majelis Hakim Ahmad Suhel dan memilih Arief Rahman Arifin untuk pertama diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kali ini dengan harapan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Arief dalam sidang hari ini bisa membuat perkara ini menjadi terang-bederang. Tadi juga dalam persidangan ini Arief sempat risak dan menangis begitu ketika kuasa hukumnya menanyakan kepada Arief bahwa mengapa dirinya ketika mengetahui ada kejanggalan pada saat Arief menonton salinan rekaman CCTV di laptop Baikuni yang menunjukkan bahwa Brigadir Yosua ternyata ini masih hidup setelah Ferdi Sambo tiba di rumah dinasnya dan hal ini kemudian berbeda dari narasi yang dibangun oleh Ferdi Sambo sehingga ini yang menjadi kejanggalan buat Arief dan membuat Arief sendiri ini menjadi ketakutan. Dan tadi ditanyakan mengapa hal tersebut ini tidak langsung dilaporkan ke pihak kepolisian khususnya pada saat olah TKP yang langsung dipimpin oleh kabar es krim. Arief tadi menjawab sambil terisak dan juga menangis bahwa dirinya ini merasa takut dan terancam apalagi tadi Arief menyebutkan bahwa Ferdi Sambo saja ini dinilai tega untuk menghabisi ajudannya sehingga dirinya ini merasa terancam untuk melakukan hal tersebut demi menjaga keselamatan dirinya dan juga keluarganya. Memang sekali lagi dalam persidangan hari ini baik itu dari Majelis Haki maupun CPU ini menggali peran lebih dalam untuk Arief Rahman Arifin khususnya dalam tindakan menghilangkan barang bukti dalam hal ini salinan rekaman CCTV yang berada di Kompleks Polri Durenti ke Jakarta Selatan dan juga merusak atau mematakan laptop yang menyimpan salinan rekaman CCTV dan hal ini pun juga Nayela dan Widya yang menjadi pertimbangan bagi jaksa penutup umum untuk menyusun tuntutan pidana terhadap Arief Rahman karena memang kalau kita melihat alur persidangan untuk pemeriksaan terdakwa ini menjadi agenda terakhir sebelum jaksa penutup umum ini menyusun tuntutan pidana yang akan dibacakan diperkirakan ini minggu depan dan kalau kita melihat juga sebelumnya Arief Rahman bersama terdakwa obstruction of justice atau perintangan penyidikan lainnya ini memang didakwa pasal 32 dan 33 undang-undang ITE dan juga untuk pidananya ini dikenakan pasal 221 dan pasal 233 terkait menghalangi proses penyidikan salah satunya yaitu dengan menghilangkan barang bukti maupun juga atau memusnahkan barang bukti Nayela dan Widya Ya Zeyfanya Sara, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali Zeyfanya Terima kasih atas informasi Anda